Universitas Muhammadiyah Semarang memperingati hari kesiap siagaan bencana dengan mengadakan kegiatan simulasi bencana. Memperingati hari kesiap siagaan bencana, Universitas Muhammadiyah Semarang dan MDMC pimpinan wilayah Muhammadiyah Jotengah selenggarakan acara simulasi bencana. Acara yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan karyawan ini berlangsung di gedung Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Simulasi yang dipimpin langsung oleh Ketua MDMC Jotengah Naibul Umam berlangsung selama dua jam. Mahasiswa yang terlibat diminta untuk berakting dan membuat luka buatan agar terlihat seperti sungguhan. Setelah acara simulasi selesai dilanjutkan dengan upacara peringatan hari kesiap siagaan bencana yang dipimpin langsung oleh Ketua MDMC Muhammadiyah Jotengah Naibul Umam serta wakil rektor dua Universitas Muhammadiyah Semarang, Sri Rejeki. Dalam sambutannya Sri Rejeki menyampaikan harapan ke depannya agar kegiatan ini dapat terus dilaksanakan secara berkala di Universitas Muhammadiyah Semarang bersama dengan MDMC Muhammadiyah Jotengah. Sri Rejeki menyampaikan bahwa latihan simulasi ini merupakan simulasi yang pertama kali diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Keperawatan yang selanjutnya akan diikuti oleh seluruh fakultas lain yang ada di Universitas Muhammadiyah Semarang. Kegiatan latihan kesiagaan bencana ini ini akan dilatihkan pada semua sipitas Universitas Muhammadiyah baik itu mahasiswa, dosen, tenaga, atau pendidikan. Ini kita diawali dari Fakultas Keperawatan dan Kesehatan. Nantinya itu akan diikuti juga oleh seluruh elemen baik prodi ataupun fakultas lain. Dan kita ada delapan fakultas yaitu Fakultas Keperawatan dan Kesehatan Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi kemudian Fakultas Kesehatan Masyarakat Fakultas Ekonomi, Fakultas Pendidikan, Fakultas Bahasa kemudian juga Fakultas Teknik Jadi intinya seluruh unsur sipitas dari Universitas Muhammadiyah ini akan mendapatkan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kesiagaan bencana sehingga mereka akan terbiasa nanti apabila ada bencana karena kita tahu bahwa Indonesia ini memang rawat terhadap berbagai bencana Sementara itu Ketua MDMC Jawa Tengah Naibul Umam menyampaikan apresiasinya bahwa saat ini sudah saatnya Universitas Muhammadiyah Semarang menjadi kampus siaga bencana Hari ini kami MDMC Jawa Tengah bersama dengan mahasiswa Keperawatan Unimus Semarang telah menjalankan kegiatan pelatihan manajemen bencana sekaligus gladi posko dan gladi lapang simulasi dalam rangka peringatan hari kesiap siagaan bencana nasional tahun 2019 tanggal 26 April 2019 kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat menarik sehingga diikuti oleh seluruh sipitas akademika Unimus dalam kegiatan gladi lapang simulasi dan ini menjadi sebuah awal baik bagi terbentuknya tim siaga bencana atau tim kesiap siagaan bencana di kampus Unimus Semarang kami telah bertemu dengan para pimpinan dan memberikan apresiasi bahwa memang sudah waktunya Unimus menjadi kampus siaga bencana terima kasih salam tangguh Isna Tarwiati memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah Jawa Tengah